Intro Halo ngeru gimana kabarnya Kali ini saya kembali membahas spoiler Shrouding the Heaven episode 252 Yang saya rangkum dari novelnya Setelah mengalahkan orang suci Dari klan Gagak Mas Apakah Yevan akan berhasil Memurnikan cairan evolusi terkuat Tahap keempat Penasaran dengan kisahnya Langsung saja kita ke spoilernya Desa Surgawi Yevan dan yang lainnya sudah kembali Mereka langsung dikelilingi oleh Banyak tetua Mereka semua tahu bahwa fenomena itu Disebabkan oleh Ye Tong Di kejauhan Kuali Ki Miriat bergetar Ki Luo membuka matanya dan menatapnya Tanpa berkedip Tahap keempat dari cairan evolusi Akan segera berhasil disempurnakan Pada saat ini Ji Si Pangeran Suci Dong Fang Ye Dan yang lainnya Keluar dari pengasingan Bahkan anjing hitam besar itu terkejut Dan dia mengulurkan kepalanya yang besar Cairan evolusi Pasti akan disempurnakan dalam beberapa hari Era dimana kita bisa melawan para orang suci telah tiba Ucap Yevan Angin bertiup kencang dan kabut peterbangan Ini adalah dunia ilahi kecil yang misterius Mata air yang mengalir dan cahaya ilahi berkedip-kedip Air terjun dan burung luan menari-nari bersama Dikabarkan bahwa ini adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh dewa kuno Tempat ini diperoleh oleh orang-orang dari dinasti pembunuh kuno Dan kemudian berkembang menjadi istana mereka Tebing pil memiliki bebatuan dan puncak yang aneh Energi ungu melonjak dan binatang-binatang aneh berkeliaran Ada juga sejumlah besar pegunungan hijau yang diselimuti oleh warna-warni Di kedalamannya terdapat hamparan struktur tulang yang diselimuti Cahaya vital berwarna hitaman Ini adalah istana kuno dunia fana Sebuah kerangka putih besar berada di depan mereka Ini adalah binatang kuno yang sangat besar Di masa lalu ia dibunuh di sini Semua tulangnya digergaji untuk membentuk istana Dan tulang belakangnya yang tersisa diubah menjadi sepanduk formasi Untuk melindungi tempat ini Di tengah-tengah struktur tulang ini Ada istana paling kuno di dunia fana Kabut kelabu begitu tebal sehingga tidak bisa menyebar Aura pembusukan dunia menjadi semakin kuat Jalan keabadian akan segera terbuka Dan sisa-sisa pengadilan surgawi masih ada di dunia ini Ini adalah waktu untuk melenyapkan mereka sepenuhnya Seorang pemunuh suci muncul dari pengadilan surgawi Selalu mencari lokasi dunia ilahi yang kecil kita Jika kita tidak menyingkirkannya Itu akan menjadi bencana Suara suram lainnya terdengar membawa sejenis aura yang membusuk Tidak lebih dari sisa-sisa penjahat yang sudah lama tidak lagi semulia Sebelum era kesunyian Tidak ada Itu tidak dapat berjumlah banyak Aku sudah menemukan di mana desa surgawi berada Suara tua itu berkata dengan cibiran Aku akan diam-diam menunggu mereka berhasil memurnikan cairan evolusi Dan kemudian menghapusnya sepenuhnya Membawa keberuntungan yang menentang surga pada dunia fana dan dunia bawah Mereka sebenarnya adalah dua pembunuh suci Tidak diketahui berapa tahun mereka telah hidup Kedua patriak telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun Aku ingin tahu apakah mereka telah membuat rebosan Jika mereka benar-benar menjadi sage agung Lalu siapa yang harus kita takuti? Tubuh leluhur pembantaian hampir mengering Tapi kultivasinya mengejutkan Sebelum langit dan bumi berubah Dia sudah memahami langit dan bumi Sayangnya Langkah itu terlalu sulit untuk dilakukan Jika dunia luar mendengar diskusi antara dua orang suci pembunuh ini Mereka pasti akan merasa ngeri Di atas mereka sebenarnya ada dua leluhur pembunuh yang sudah bisa memandang rendah orang-orang biasa sebelum langit dan bumi berubah Hanya saja masa hidup mereka sudah layu dan dalam keadaan normal mereka tidak akan mengambil tindakan Kedua leluhur tua kemungkinan besar tidak akan mengambil tindakan untuk menghancurkan sisa-sisa pengadilan surgawi Jika kita mempersembahkan cairan berharga itu untuk memperpanjang masa hidup mereka Maka leluhur tua bisa tenang Keiji Oyu sudah hidup terlalu lama Tapi dia akan segera mati Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menemukan alam roh ilahi kita Jadi kita bisa membantai desa surgawi tanpa khawatir Fisik yang ekstrim Pahlawan yang luar biasa Genius pembengkok surga Dan yang lainnya Mereka semua akan menjadi tulang melulang Yang ditumpuk di istana ini Selama hari-hari ini Dunia luar berada dalam kekacauan Tim pengintai ekspedisi telah pergi ke bintang penguasa abadi Tapi masih belum ada kabar bahkan setelah berhari-hari Sementara itu Orang-orang suci dari alam luar Akan muncul dari waktu ke waktu Menyebabkan keresahan di wilayah bintang Beidu Badai besar bisa terjadi kapan saja Dan tiba-tiba aura yang menakutkan menyelimuti bumi Luas dan kuat di luar langit Manusia hanya merasakan jantung mereka berdebar-debar Dan meskipun mereka dapat merasakannya Mereka tidak dapat melihat apapun Bahkan ekspresi orang-orang suci kuno pun berubah Hal ini Bahkan membuat jiwa mereka bergetar Sesuatu yang besar pasti telah terjadi Beberapa orang dengan cepat bergegas Jalan kenaikan abadi Telah terbuka Pada hari ini Sebuah berita mengejutkan tiba dari alam luar Mengguncang wilayah bintang Beidu Bagaimana bisa seperti ini Bukankah mereka mengatakan itu akan muncul di bintang Beidu Orang-orang desa surgawi Secara alami juga khawatir Mereka bergegas menuju alam luar Dan bahkan Pembunuh suci Kiluo Untuk sementara meninggalkan kuali Energi semua kehidupan Untuk melihat apa yang sedang terjadi Itu benar-benar gerbang abadi Sayangnya tidak ada yang bisa masuk Itu terus berubah Muncul dan menghilang di alam luar Para kultifator yang tiba lebih awal Sedang berdiskusi dengan penuh semangat Ini adalah gerbang ilahi yang sangat tidak stabil Kemana tepatnya itu mengarah Apakah benar-benar ada domain abadi di belakangnya Ia masuk dan berhasil Seorang suci tua Dari klan Sih King Memasuki gerbang abadi Seseorang berteriak Kelombang teriakan alarm terdengar Dari dalam gerbang abadi Kemudian tawa keras terdengar Gerbang cahaya dengan cepat menghilang Semua orang meledak dengan keributan Mengejar jejaknya Namun mereka tidak dapat menemukannya Apapun yang terjadi Dua hari kemudian Gerbang abadi itu muncul lagi Kelantua Gua Api Kilin Bertanggung jawab atas Pengejaran senjata kekaisaran kuno itu Pada akhirnya Gerbang itu sepertinya memiliki roh Langsung melarikan diri ke kejauhan Dan melewati bahunya Hahaha Seorang raja suci dari klan langit Yang kacau masuk Ia melepaskan tawa Seolah menemukan hal yang paling menarik Itu benar-benar terhubung ke domain abadi Jika tidak Mengapa mereka begitu bahagia Kerumunan orang itu tergerak Itu adalah celah di domain abadi Pertanda bahwa jalan kenaikan akan segera terbuka Itu memang terhubung ke domain abadi Penguasa kelantua Gunung Phoenix Darah meraung Namun setelah berhari-hari berlalu Hanya tiga orang yang berhasil masuk Dan mereka semua adalah raja suci Yang lainnya tidak bisa bersaing satu sama lain Siapa sangka Bahwa seseorang Benar-benar bisa menubuhkan sayap dan naik ke keabadian Ini adalah energi abadi Tubuhku berubah Seorang raja suci Ras kuno berteriak Ketika mereka mendengar ia mengatakan ini Keraguan di hati banyak orang menghilang Mereka dengan panik mengambil tindakan Ingin mengikutinya Namun ketika raja suci ini dengan cepat menjadi tidak jelas Gerbang abadi segera menghilang Dan dengan demikian menghilang Meninggalkan semua orang Hanya dalam penyesalan Orang keempat Empat ahli yang luar biasa telah masuk Kita masih punya kesempatan Suara-suara orang berteriak-teriak Pada hari ke-10 Helai demi helai energi abadi muncul kembali di luar angkasa Kali ini itu bakal lebih pahit Darah membuat langit menjadi merah Ini benar-benar domain abadi Terlalu indah dan megah Aku melihat surga Sekor burung phoenix abadi sejati Yang memiliki aura umur panjang Di hadapannya Aku seperti sekor semut Seorang raja suci terguncang Selamat tinggal Aku akan memasuki domain abadi Ini adalah raja suci dari klan hukum agung Ia cukup bernostalgia Berbalik untuk terakhir kalinya Dan baru kemudian ia mulai berjalan ke depan Namun sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi Dua sosok kosong diam-diam muncul di depan gerbang abadi Hampir transparan Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama Menekan ke depan Raja suci klan hukum agung pun berteriak dengan sedih Ia benar-benar tidak bisa menghindar dan langsung terbunuh Siapa orang-orang ini Bagaimana mereka bisa diam-diam mendekati seorang raja suci Seberapa kuat kultivasi mereka Di belakang orang-orang terkejut Orang-orang suci kuno yang bergegas maju semuanya berhenti Mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya Mereka belum pernah melihat orang-orang seperti itu sebelumnya Mereka bersembunyi seperti kehampaan Belum pernah melihat mereka bersembunyi seperti kehampaan Tapi begitu mereka bertindak Niat membunuh itu sepadat Medan Ashura Sosok keampaan berubah menjadi nyata Dan semua orang melihat dua orang yang sangat tua Sehingga mereka hampir berubah menjadi hantu Mereka adalah ahli dari dunia fana Ucap Giluo Kemudian gerbang ilah itu bergetar Dan saat kedua sosok layu itu menghilang Gerbang itu juga menghilang Yevan merasa merinding di sekujur tubuhnya Kata-kata Giluo barusan menjelaskan semuanya Ada leluhur pembunuh di dunia fana dan juga dunia bawah Mereka memasuki gerbang abadi begitu saja Giluo tertegun Dua musuh yang tak tertandingi telah pergi Dan benar-benar melangkah ke jalan keabadian Pada hari ke-12 seorang Raja Suci lainnya bertempur Dalam pertempuran berdarah Namun ia tertawa dan bergegas masuk ke gerbang abadi Dengan ekspresi gembira Ini adalah Raja Suci Dari ras sayap jatuh Berbagai klan menjadi gila Ada orang yang bahkan mengeluarkan senjata dao ekstrim Meledakan kubah langit beberapa kali Untuk membatasi gerbang abadi Tapi mereka tidak berhasil Setiap kali gerbang abadi akan melarikan diri Seperti sebelumnya Banyak orang yang ketakutan di tempat Gerbang abadi ini telah menghindari senjata kekaisaran kuno Jadi jelas ada masalah besar Jika ini adalah penipuan Betapa menakutkannya hal itu Targetnya adalah semua orang suci Dan yang masuk adalah para Raja Suci Mungkinkah ini sebuah konspirasi? Ini bukan Ini mungkin bukan konspirasi Itu hanya dugaan Aku tidak percaya bahwa para Raja Suci Akan membuat kesalahan ketika mereka memasuki gerbang abadi Kita hanya perlu menunggu beberapa hari lagi Dan kemudian Kita akan dapat membedakan Yang asli dari yang palsu Ucap seorang pemimpin tua Dari keluarga kekaisaran kuno Dengan ekspresi suram Yevan dan Kiluo juga saling memandang Mereka tidak ingin terlibat untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap Orang-orang di desa surgawi berdiskusi Dan mundur sepanjang jalan Hari-hari berikutnya Tidak ada satupun orang suci yang memasuki gerbang abadi Setelah mereka tenang Semakin banyak keraguan Gerbang abadi muncul beberapa kali Semua orang menggunakan hewan piaran perang Binatang aneh Dan hal-hal lain untuk mengintai jalan Mereka sekali lagi melihat pemandangan domen abadi yang luar biasa Serta Phoenix abadi Dan naga hijau Yang mengeluarkan aura ilahi Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar nyata? Semua orang menjadi ragu lagi Apa yang mereka deteksi sepertinya tidak palsu sedikitpun? Astaga Aku melihat obat kuno yang bisa berjalan sendiri Setelah beberapa saat hening Dunia di luar meletus dengan keributan lagi Pada titik ini orang-orang menjadi bingung Agak sulit untuk menentukan apakah itu asli atau palsu Mengapa orang-orang dari zona terlarang kehidupan ini Tidak datang? Mengapa mereka yang memiliki senyata kaisar kuno tidak bisa masuk? Ini adalah dua hal yang paling krusial dari keraguan Siapa yang tahu jika makhluk tertinggi dari zona terlarang kehidupan masih ada di sana? Mungkin dia sudah menginjak jalan keabadian setengah bulan yang lalu Hanya saja kita tidak tahu tentang hal ini Seharusnya senyata kaisaran kuno itu sendiri tidak mau melanjutkan perjalanan mereka Mereka menunggu mantan tuan mereka dan merasa sedih sendirian Seseorang memberikan penjelasan untuk dua poin keraguan ini Akhirnya beberapa orang suci tua yang hampir mendekati Akhir masa hidup mereka juga memilih untuk melanjutkan perjalanan Dan bergegas ke gerbang abadi Teman dao, metodemu bertentangan dengan harmoni surga lagi Itu terlalu kejam Pada hari ke-24 Seorang pria tua yang sakit-sakitan muncul di luar angkasa Dibuah dukungan seorang gadis muda Dengan mata cerah dan bibir merah Gai Jiyoyu Beberapa ekspresi orang kuno berubah Lalu sebuah suara tua datang dari kerbang abadi Anda dulunya adalah kaisar semu Junior memberi hormat pada senior Orang tua ini telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun Iseng-iseng Aku ingin membawa murid-muridku ke kedalaman wilayah berbintang Aku tidak menyangkakan melihat bencana seperti itu Segera setelah aku keluar Ucap Gai Jiyoyu Aku tidak memiliki hati yang kejam Di dalam gerbang ini adalah tanah ilahi yang kacau Ada banyak jalan yang tak terhitung jumlahnya Dan aku baru saja mendapatkannya belum lama ini Jika seseorang selamat Akan ada kesempatan yang tak tertandingi Kekuatan sihir teman Dau tidak terbatas Jika kamu membunuh semua ahli di sini Itu akan menentang surga Tidak perlu bagiku untuk mengatakan lebih banyak Aku akan pergi sekarang Setelah mengatakan ini Gai Jiyoyu menghilang ke langit berbintang bersama muridnya Teman Dau Apakah kamu benar-benar berpikir Kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Pada saat ini Sagi Agong Kian Lun Sagi Agong Hun Tuo Dan pemimpin Kelantua Gunung Piniks Darah Berjalan maju bersama Masing-masing memegang senjata kaisar kuno Di dalam gerbang abadi terdengar suara tawa yang samar dan acu-tacu Gerbang itu berangsur-angsur menjadi samar dan kemudian menghilang Di wilayah Bintang Beidu Tidak ada yang bisa menutupi langit dengan satu tangan Orang kuno pernah berkata bahwa bahkan naga sejati pun harus melingkar ketika mereka datang Dan bahkan burung piniks abadi pun harus berbaring ketika mereka turun Orang-orang kuno tergerak ketika mereka mendengar hal ini Sang Sagi Agong sangat percaya diri sehingga ia tidak ragu untuk bertarung Benarkah begitu? Aku akan menunggu dan melihat Aku akan diam-diam mengamati perubahan di Beidu Kita akan bertemu di jalan kabadian Setelah kata-kata terakhir ini Ahli tak tertandingi yang datang dengan tanah ilahi kekacauan Menghilang dan tidak pernah muncul lagi Oh akhirnya tidak lagi dingin Ini secara bertahap menjadi hidup Aku yakin masa depan akan menjadi lebih menarik Di dalam wilayah Bintang Sebuah kapal logam kuno sepanjang 10 meter muncul Oh Tiba-tiba teriakan seekor lembu tua bergema melalui indra ilahi Di kedalaman langit berbintang Seekor lembu hijau dengan santai berjalan mendekat Seorang pria tua sedang menungganginya Kamu adalah Niyoyi Apakah kamu benar-benar anak angkatku? Tiba-tiba seorang suci tua dari ras iblis lembu yang kuat gemetar Niyoyi Itu dia Dia menghilang selama 2000 tahun Dan dia benar-benar menjadi orang suci Orang lain dari ras iluman lembu yang kuat terkejut Salam kakek Lembu hijau itu mengangguk memberi salam Siapa dia? Mengapa kamu menjadi tunggangannya? Kemana saja kamu selama ini? Ekspresi kedua lembu tua itu Tidak baik saat mereka menatap lelaki tua itu dan menanyai Niyoyi 2000 tahun yang lalu Aku meninggalkan gua kerbau iblis setelah aku pulih Niyoyi menjelaskan Menyuruh mereka untuk tidak marah Di masa lalu Niyoyi masih sangat lemah dan hanya bisa dianggap sebagai anak sapi kecil Ia tidak tahan dengan kesepian dan dilahirkan terlebih dahulu Ia pun bertemu dengan seorang ahli Dan sekarang Ia sudah menjadi orang suci ketika kembali Setelah serangkaian percakapan rahasia Kedua iblis lembu tua itu menarik kembali niat membunuh mereka Namun ekspresi mereka masih tidak bersahabat ketika mereka melihat pria tua kurus ini Ini karena tidak peduli seberapa banyak mereka memujuk Niyoyi Ia tidak ingin kembali ke klan Sesama penganut dao Dari mana anda berasal Bagaimana aku harus menyapa anda Seorang raja suci tua dari gua api kilin bertanya Namaku Yisi Aku datang kesini tanpa maksud lain Ucap pria tua itu dengan senyum ramah dan tenang Jika Yevan ada disini Ia pasti akan terkejut Ini adalah orang kuno Dari periode musim semi dan musim menggugur Tiongkok Sekarang tubuh aslinya telah muncul di wilayah bintang Beido Apakah anda juga disini untuk jalan keabadian Seorang suci tua dari gunung Phoenix Darah bertanya Kami para kultifator hanya ingin menerobos jalan keabadian Orang tua ini juga memiliki niat yang sama Yisi tidak menyembunyikan apapun Jika jalan keabadian benar-benar dibuka Dunia pasti akan kacau Semua orang suci akan bangkit bersama Urusan orang tua ini disini sudah selesai Dan aku harus kembali ke tanah airku Untuk menjaga hanggu pas Selamat tinggal semuanya Dengan itu Yisi menunggangi sapinya Dan perlahan menghilang di bawah cahaya bintang Memasuki sumber kehidupan di bawah Ketika Yevan mendengar berita ini Ia sangat tercengang Ia segera bergegas ke alam luar Dan kemudian ke padang gurun besar Untuk menemukan senior Yisi Ia mencari kemana-mana Tapi tidak dapat menemukan jejaknya Dia mengatakan bahwa dirinya akan menjaga hanggu pas Di masa depan Apa yang akan terjadi? Akan keadaan perang yang belum pernah terjadi Sebelumnya ketika jalan keabadian muncul Yevan sudah tahu di masa lalu Bahwa makhluk dari planet surgawi terbang Dan daerah kuno lainnya Pernah mengikuti jalan kuno Untuk menyerang Tiongkok kuno Apakah mereka akan muncul lagi Di masa depan? Selama proses periode waktu ini Arus bawah melonjak Suku gagak emas dari planet Huosang Suku ilahi dari planet Tongtian Dan banyak kultifator pengembara Dari alam luar muncul satu demi satu Hal ini membuat bintang Beido Semakin rumit dan bergerjolak Selain itu Reruntuhan misterius muncul di alam luar Beberapa kultifator yang kuat bergegas Dan menempatkan tempat tinggal Sementara mereka di langit berbintang Mereka tidak turun secara langsung Bagaimana bisa seperti ini? Kedua leluhur tua itu menghilang begitu saja Di dalam alam roh ilahi Di dalam istana yang dibangun dari tulang putih Sebuah rawangan datang dari istana yang paling kuno Itu tidak mungkin Leluhur pembunuh tidak mati Mereka pasti akan muncul lagi Bahkan Sagi Agung pun Tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka Di pegunungan selatan Di depan istana kekaisaran iblis Sesosok tubuh membelakangi istana kuno Ia menatap langit berbintang dan berkata Akankah jalan keabadian benar-benar muncul? Dalam beberapa tahun atau beberapa ratus tahun Berapa banyak orang yang akan mati di jalan berdarah ini? Di kurun barat di gunung Sumi Ada juga seorang biksu tua Yang melihat ke langit dan bertanya dalam hatinya Selama periode waktu ini Tujuh zona terlarang kehidupan yang agung sangat damai Tidak ada yang istimewa yang terjadi Tapi semakin damai Semakin banyak orang yang merasa Suasana semakin berat Ini akan berhasil Akhirnya akan disempurnakan Anjing hitam besar itu menyeringai Mereka hanya membutuhkan dua hari terakhir Untuk membuka tungku obat Dan mendapatkan cairan evolusi Kakek Tianqi Matamu berlinang air mata Kakek sangat bahagia Hari ini akhirnya tiba Ucap penatua Tianqi Dari desa Surgawi Pengadilan Surgawi telah didirikan kembali Dan pasti akan berkembang pesat Bahkan jika kita mati sekarang Kita akan bisa beristirahat dengan tenang Para tetua gemetar Benarkah begitu? Menurut pendapatku Kalian semua harus mati dengan sisa keluhan Yang satu ini akan mengirim kalian semua dalam perjalanan Niat membunuh yang kejam Tiba-tiba turun Menelan seluruh desa Surgawi Kekuatan orang-orang suci kuno Meluap ke langit Saat mereka turun Para tetua dan yang lainnya Segera mengeluarkan banyak sekali darah Kemudian pembunuh suci Kiluo Bergerak dengan Tenixin Waktu sepertinya mengalir secara terbalik Berubah menjadi kilatan petir Yang menghalangi di depannya Menghalangi kekuatan orang suci kuno itu Ini benar-benar merupakan Kesempatan alami yang luar biasa Kalian semua telah bekerja keras begitu lama Dan akhirnya menyempurnakan cairan evolusi Kami datang untuk mengambilnya Jadi Kalian semua bisa melanjutkan perjalanan Pembunuh suci yang lain muncul Ia mengulurkan tangannya yang besar Ke arah kuali energi kehidupan Sain Kiluo Langsung melepaskan desisan yang jelas Dan memuntahkan untayan energi Esensi energi asal Itu berubah menjadi lima Itu berubah menjadi jiwa ilahi Dan bergegas untuk memblokir tangan besar itu Tidak ada gunanya Kekuatan sihir pembunuh suci seperti lautan berbintang Di tangannya ada sebuah artefak ilahi kuno Belati yang menakutkan melesat dan membelah Jiwa energi esensi asal bawaan Kiluo Kemudian pembunuh suci itu mengacungkan belati hitam itu Garis cahaya hitam melintas Dan orang-orang di depan kuali itu mati dengan keluhan yang tersisa Kalian telah bekerja keras untuk memurnikan obat yang begitu hebat Aku akan mengingat kalian semua Kalian semua bisa pergi dengan tenang Di sisi lain Kiluo meraung dengan marah Tapi ia tidak bisa melepaskan diri dari lawannya Rentetan demi rentetan cahaya berdarah Meninggalkan beberapa luka di tubuh pembunuh suci Generasi muda Akan melampaui kita pada waktunya Kamu benar-benar mampu menggunakan niat membunuhmu Untuk melewati formasi pembunuhan kuno Untuk melukaiku Orang suci pembunuh dari alam fana atau dunia fana Menggunakan jari layu untuk mencelupkan ke dalam darahnya sendiri Dan mencicipinya Semua jenis benda kuno melayang di sampingnya Itu sebenarnya adalah formasi pembunuhan kuno Yang bisa melindungi tubuh dan menghancurkan musuh Ia tertawa menyeramkan dan berkata Cabut rumput liar dan hilangkan akarnya Jangan biarkan satu pun hidup Biarkan pengadilan surgawi dihancurkan Semua jenis benda kuno di sisinya terbakar dengan cahaya Benda-benda itu hidup kembali Selain itu sebuah lonceng tulang muncul di atas kepalanya Tulang putih berkilau dan tembus cahaya Sebuah bunyi keras kini terdengar Lalu membuat dunia kecil ini bergetar tanpa henti Di sisi lain Sain pembunuh dunia bawah tertawa dengan kejam Dunia bawah dan dunia fana akan sangat makmur Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah memberikan keberuntungan alam yang luar biasa ini Ia mengangkat tangannya dan meraih kuali besar itu Namun meka suci kuno muncul entah dari mana Bersinar dengan kilau biru tua Sain pembunuh dunia bawah memiliki senyum kejam di wajahnya Telapak tangannya yang bertulang menampar di belakangnya Dalam hal membunuh siapa yang bisa dibandingkan dengannya Bahkan Sain pembunuh dunia bawah memiliki senyum kejam di wajahnya Tanda cakar yang menakutkan muncul di meka suci kuno Dan itu dikirim terbang Di dalam alat perang itu Jisi mengoyak kelampaan dan terus menghancurkan ilusi Kemudian raungan panjang terdengar Pangeran suci telah tiba Memasuki alat perang emas Ia memegang tombak emas di tangannya Menggunakannya seperti tongkat emas Lalu belati pembunuh dunia bawah berkedip-kedip Membelah tongkat ini Setelah beberapa putaran tombak itu menghilang dari lokasi aslinya Sain pembunuh dunia bawah memaksa kembali Di pangeran suci Ia meraih ke arah kuali energi semua kehidupan lagi Tapi gerakannya sangat lambat Ia melirik ke arah pangeran suci dan Jisi Menunggu mereka datang untuk merebutnya Tapi tiba-tiba kuali besar itu berkemuru Berubah menjadi seberkas cahaya abadi Kekuatan Dao mengejutkan langit Dengan cepat menabrak telapak tangannya Pada saat yang sama Yevan yang tersembunyi dalam kampan membuka matanya Tatapannya mengintimidasi Melepaskan cahaya dingin seperti listrik Semua pemandangannya yang tak beraturan Semua fenomenanya yang tak beraturan Bergabung bersama Menenggelamkannya ke dalam Kemudian cahaya berdarah berkedip-kedip Setengah dari tubuh pembunuh suci hancur parah Tapi ia segera dapat menutup semua lukanya Jisi dan pangeran suci menggunakan kesempatan ini untuk mencari peluang Masing-masing meninggalkan dua luka mengerikan di tubuh layu pembunuh suci itu Tapi mereka masih tidak dapat membuatnya terluka Yevan dan dua lainnya merasa ngeri Mereka dengan cepat mundur Karena pada saat itu Mereka merasakan aura menakutkan menyerang tubuhnya Orang suci pembunuh ini menghancurkan artefak sucinya Untuk menghancurkan meka milik ketiganya Ingin memusnahkan tubuh dan jiwa mereka Ketikanya bergerak secara horizontal kekejauhan Tempat itu tiba-tiba menjadi tenang kembali Sain pembunuh dunia bawah lalu tertawa sedih Artefak suci di tangannya tidak rusak Tadi itu hanya teknik yang kosong Kemudian kuali energi semua kehidupan bergemuruh Itu dengan paksa dipanggil kembali oleh Yevan Dengan kelihatan kemegahan Itu memasuki ruang di antara alisnya Mundur! Kiluo memblokir bagian depan Dan membiarkan orang-orang di belakangnya mundur Hari ini Tidak ada yang bisa melarikan diri Kalian semua akan mati di sini Kemakmuran dunia bawah dan dunia vana Akan dibangun di atas reruntuhan pengadilan surgawi Orang suci pembunuh yang bertarung melawan Kiluo Memiliki semua jenis benda kuno yang melayang di depannya Senior! Cepat datang! Yevan mengaktifkan platform formasi Ia membuka kokosongan dan memanggil yang suci tua dari tanah Tian Suan Tapi sayangnya tidak ada tanggapan Kekosongan itu berwarna hitam Seolah-olah telah disegel Tidak bagus Ekspresi GC juga berubah Ia menyuruh orang-orang mencoba menyeberangi kekosongan Tapi mereka menemukan Bahwa semua platform formasi tidak efektif Mereka memiliki harta karun rahasia yang dapat menutup kekosongan Mereka telah menyegel seluruh dunia kecil ini Ucap Kaisar Hitam Orang suci pembunuh dari dunia Fana Memiliki tatapan jahat saat ia berkata Aku tahu ada petinggi di sini yang memahami formasi Demi keamanan Kami menggunakan metode yang paling kuno Sebelum kami datang Kami membelah kekosongan Dan menarik dunia kecil ini Ketanah ilahi lain Yang diciptakan oleh orang bijak agung kuno Rekan-rekan kultifator Semuanya telah diatur dengan sangat baik Sepertinya Aku tidak perlu bertindak Orang suci ketiga keluar dari bayang-bayang Ini sebenarnya Adalah seorang suci kuno Rambut putihnya tergerai Dan matanya seperti kilat yang dingin Sosoknya agung Dan ada sepasang tanduk di kepalanya Ada lingkaran cahaya ilahi Yang seperti bulan ilahi di belakangnya Itu adalah keluarga Kerajaan bulan perang Ucap pangeran suci Keluarga kerajaan bulan perak Adalah klan radikal dari ras kuno Baru-baru ini Ketika mereka menyelidiki biji ilahi Mereka menemukan beberapa petunjuk Dan secara tidak sengaja Menemukan desa surgawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!